Musik Aktivitas dakwah di Yogyakarta gencar Karena keberadaan organisasi masyarakat Salah satunya Muhammadiyah Ormas ini sudah berkiprah di kota Pelajar sejak era kemerdekaan Saksi perjuangan Muhammadiyah di Yogyakarta adalah bangunan yang menjadi milik gedung Muhammadiyah Berlokasi di Noto Prajan Ngampilan Gedung ini digunakan Muhammadiyah untuk menjalankan roda organisasi Menurut sejarahnya, pembangunan gedung ini menghabiskan dana sebesar 5.000 gulden Anda bisa menyaksikan bangunan cagar budaya Dengan sejarah yang menceritakan tentang bagaimana sejarah perjuangan Muhammadiyah Sudah dimulai atau diselesaikan dari sejak zaman Belanda Gedung ini dengan nama gedung Muhammadiyah ini Diresmikan pada tahun 1942 Masih di zaman Belanda Dengan biaya pembangunan 5.000 gulden Sebelum kebangunan ini, gedung Muhammadiyah sudah ada di jalan Muhammadiyah Yang dibangun pada masa Kiadahlan Tapi karena sudah tidak memadai lagi, maka dikembangkan di bangunan ini Di gedung ini, jalan Muhammadiyahlan Dan sekarang pun gedung ini sudah dianggap kurang memadai lagi Sehingga ada pengembangan lagi di jalan Ididilo Sebagai tambahan gedung pusat gerakan Muhammadiyah Di Indonesia yang berkantor di Yogyakarta Bangunan ini sudah beberapa kali mengalami pemugaran Di bagian depan gedung dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Yogyakarta Namun di bagian dalam, bukan bagian cagar budaya Oleh sebab itu, mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan Itu dibangun di, masih saya lihat itu di komplek lahannya Kiadahlan Di sebelah selatan Langgar Kidul Sekarang bangunan itu menjadi toko optik, novel ya Noval optik di kauman, di jalan kauman Gedung itu dibangun menurut keterangan itu oleh Raden Ahmad Sarkawi Dia salah satu generasi pertama yang santri ya Santri Kiadahlan Lalu tahun 2000 Ketika masa kemungkinan Buya Sabi Ma'arif Kantor ini dirasa sudah tidak mencukupi Untuk kebutuhan Gerak organisasi Muhammadiyah Jengka Pusat Sehingga Memerlukan gedung baru Taman gedung Di Jalan Cidiri Rho itu Ada Lahan punya Muhammadiyah Yang sebelumnya itu Menjadi tempat tinggal Pak Air Ketua Muhammadiyah Tahun 68 sampai Tahun 90 Karena Pak Air sudah wafat Lalu dulu itu Kontranya dalam tanda kutip itu Pak Air disilakan menempati Lahan itu sampai Selesai Nah beliau sudah itu Sudah dibalikan Dibalikan ke P.P.M.M.A.D. Sehingga gedung itu sudah nganggur Nah Oleh Buya Sabi Kemudian Lahan itu digunakan untuk Dibangun Kantor P.P.M.M.A.D. Yang baru Pada tahun 1968 Gedung Muhammadiyah ini Menjadi pusat Koordinasi Gerakan Reformasi Yang dimotori oleh Amin Rais Gerakan ini kemudian Membesar Dan kemudian Mengubah Perjalanan bangsa Dan negara Indonesia Yang mengikuti itu Gedung ini menjadi Pusat Koordinasi Dalam Gerakan Reformasi 98 Kebetulan waktu itu kan Sebelum Karena kantor di Citro Belum dipakai Belum ada Nah kantor P.P.M.M.M.A.D. Masih disini Ketua Yang waktu itu Pak Amin Rais Itu masih kantornya disini Di lantai satu Di bawah depan itu Sehingga Ketika Reformasi itu Kantornya menjadi pusat Koordinasi Bahkan dibentuk Namanya Komnas A.M. Sebagai Organisasi Modern Muhammadiyah Mengarsipkan Seluruh catatan Perjalanan Organisasi Dengan itu Dokumen-dokumen penting Tersimpan rapi Dan mudah Untuk dijangkau Pengurus Muhammadiyah pun Memahami Perjalanan Sejarah Organisasi ini Dan mampu Mengambil pelajaran Dari setiap Gerak dan langkah Yang telah dilalui Terima kasih